Indonesia, tanah air peta, pusaka abadina jalan. Indonesia sejak dulu kembal, tetapi puja-puja bangsa. Disana tempatlah hibreta, disumai kain musuh penjara, tempat merindah dikali jalan. Hai sahabat PP, biasa saya akan pantun dulu jalan-jalan kelebak mulus naik mobil terbuka. Saya Kang Yuyus, sektor PTPP Persero DBK. Senang bertemu dengan anda kembali di Kang Yuyus punya cerita. Di bulan Maret 2020 ini, tempat setahun lalu, tidak berasa bahwa kasus COVID-19 itu sudah satu tahun. Kita berulang tahun sekarang. Dan PT PP saat ini sudah di audit, laporan keuangan yang di audit. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan itu. Bahwa PP di tahun 2020, walaupun di masa pandemik COVID-19, PP justru membukukan laba hampir 200 kalinya dari target. target revisi itu 122 M, labanya, laba bersih. Namun sekarang dihitungkan sebesar 235 M atau 266 laba perjalan. Luar biasa menjadi sahabat PP pencapaian 266 miliar di atas target revisi yang telah dibuat PT PP menunjukkan bahwa PP bisa berhasil melewati masa sulit. 2019, di mana makro ekonomi sedang mengalami penurunan, kita mengalami satu kondisi yang begitu berat. Di 2020, kondisi itu diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Namun PP mampu membuktikan dan menunjukkan kepada kita semua sahabat PP, berhasil membukukan laba 2.4. Pendapatan yang dibukukan adalah 15,83 triliun. Pendapatannya dan pemasarannya perolehan kontak baru sebesar 22 triliun rupiah. Nah tentu saja kabar ini direspon positif oleh para analis. Kemudian banyak sekali respon-respon para analis yang mengungkapkan PT PP memiliki prospek yang bagus di tahun ini. Dan rata-rata dari mereka menjalankan tut-buy bahkan pada posisi di angka 2.600. Tahun ini 2021 akan tumbuh kembali seperti yang sudah pernah kita sampaikan, PP sangat optimis untuk berkait dengan kinerja PT PP tahun 2020. Selamat PP, Senin lalu saya cukup surprise, saya buka Instagram PT PP ID dan mengetahui bahwa Wanda supervision ke beberapa proyek PT PP dengan arsitektur terbaik. Dari Pelabuhan Sibolga di Sumatera Utara hingga Stadion Lukas NMB di Papua sana. Tapi yang bikin saya surprise, sebenarnya saya nggak kenal. Saya bingung siapa siwanda itu. Apa yang lebih? Lu hawa banget sih. Ya saya Pak PP, setelah saya tanya ke beberapa teman, ya sahabat. Saya tanya, Wanda itu siapa? Banyak orang bilang, ya saya tanya itu. Ya, wanda itu. Ya. Katanya Wanda itu adalah salah satu karakter pahlawan dengan kekuatan super. Ya, sahabat PP, sahabat PP nggak tahu aja. Nggak cuma Wanda yang punya kekuatan, tapi saya juga punya kekuatan super. B-nya dua, jangan tahu. B-nya dua. Anda mau tahu itu? Apa itu? Lunggu ini ya. Ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.